Stasiun bersejarah di Jakarta, yakni Stasiun Beos atau Stasiun Kota, masih terus beroperasi hingga saat ini. Stasiunnya terletak di kawasan Kota Tua Jakarta itu tetap dipadati para penumpang jelang lebaran. Berikut informasi selengkapnya. Stasiun kereta api Beos hingga kini masih berdiri kokoh di kawasan Kota Tua Jakarta. Bangunannya masih kental dengan nuansa arsitektur Eropa. Stasiun Beos merupakan karya arsitek Belanda bernama Giselle pada tahun 1870. Penggunaan Giselle ini pun dikenal dengan ungkapan Ed Indis Bowen, yang diperpaduan antara struktur dan teknik modern barat dan tradisional setempat. Dengan balutan ardeco yang kental, rancangan ini terkesan sederhana namun bercita rasa tinggi. Sementara untuk nama Beos memiliki arti dari banyak versi. Yang pertama, Beos merupakan kependekan dari Batavia Suster Spurwek Maskapi atau Maskapai Angkutan Kereta Api Batavia Timur yang menghubungkan Batavia dengan Kedung Gede. Versi lain, Beos berasal dari kata Batavia and Omsreken, yang berarti Batavia dan sekitarnya, karena kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bekasi, Witten Short atau Bogor, Paris Vanjava atau Bandung, dan Karavam atau Karawang. Pada tahun 1993, stasiun ini ditetapkan sebagai jagar budaya dan masih tetap beroperasi hingga saat ini. Pada mudik tahun ini pun, stasiun Beos turut diramaikan dengan ribuan calon penumpang kereta. Mereka tetap setia menggunakan kereta di stasiun tua ini sebagai sarana mudik. Dalam mudik tahun ini, para penumpang di stasiun Beos atau stasiun kota juga mendapat pengamanan yang cukup ketat. Ya ini, tiap penumpang diperiksa tiap memasuki peron dan jalur kereta api. Kontributor Blita 1, Jakarta Terima kasih telah menonton!